musik 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 masa gula sama dengan 2 sendok nah 2 sendoknya itu sama dengan 3,42 gram masa pelarut itu adalah 100 ml nah 100 ml itu kan sama dengan 100 gram karena masa jenis air itu kan sama dengan 1 gram per mili jadi nantinya dari volume itu bisa kita tentukan masa dari rumus masa jenis MR gula itu sama dengan 342 dengan titik didih pelarut air itu adalah 100 derajat celcius maka bandingkan titik didih larutan dan titik didih pelarut nah untuk tentukannya kita bisa menggunakan rumus delta tb itu sama dengan kb dikali m dikali faktor van hoff gitu karena ini larutan gula maka faktor van hoffnya itu sama dengan 1 gitu nah kb dari pelarut air itu kan sama dengan 0,52 derajat celcius per molal jadi bisa langsung kita substitusikan nah ditanyakan perbandingan dari titik didih larutan dengan titik didih pelarut nah cuman molalitasnya kan belum diketahui jadi kita bisa jabarin rumusnya itu jadi begini nih kb dikali masa zat terlarut dibagi dengan mr dikali dengan 1000 dibagi dengan gram zat pelarut gitu kan nah ini nanti dikali dengan i sehingga delta tb itu sama dengan 0,52 derajat celcius per molal dikali dengan 3,42 gram per 342 dikali dengan 1000 per 100 gram gitu nah nanti ini dikali 1 nah ini kan sih sama dengan 10 sementara ini tuh sama dengan yang 303,42 per 342 itu kan sama dengan 0,01 atau 10 pangkat negatif 2 sehingga delta tb itu kan sama dengan 52 dikali 10 pangkat negatif 1 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 10 ini habis sehingga delta tb nya itu adalah 0,52 derajat celcius nah sementara kita tahu nih rumus tb larutan itu kan sama dengan tb pelarut ditambah dengan delta tb gitu kan nah tb pelarut kan tadi kita tahu yaitu 100 derajat celcius sementara delta tb nya itu adalah 0,52 derajat celcius sehingga titik didih larutannya itu adalah 100, 52 derajat celcius nah yaudah kalau gitu kita tinggal bandingin aja perbandingan antara tb larutan dibanding dengan tb pelarut gitu nah tb larutan kan 100,52 derajat celcius nah sementara pelarut air itu kan 100 derajat celcius maka kalau gitu bisa kita ketahui kalau 100,52 derajat celcius tentu lebih besar dari 100 derajat celcius nah sesuai dengan teori kan kalau bahwasannya kenaikan titik didih itu bakal lebih tinggi kenaikan titik didih larutan daripada kenaikan titik didih pelarut gitu sehingga untuk perbandingan ini itu dapat diketahui bahwasanya titik didih perbandingan titik didih perbandingan titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu adalah titik didih dari larutan lebih besar dibandingkan titik didih pelarut gitu oke di espian